Bahkan disini juga menjadi semacam sarang ular ya Dari kulit ularnya akan terlihat ini Dan kulit ular ini kelihatannya ular yang cukup besar Guys jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Ya berbagai macam temuan baru ya Selalu membuat kita semakin berpikir Mengenai betapa besar alam semesta ini Dan betapa penuh misteri Termasuk disini menurut cerita masyarakat Itu adalah semacam fosil ya Fosil kapal raksasa Nah ini cecak-cecaknya Ini seperti kayu yang membatu Bahkan disini juga menjadi semacam sarang ular ya Dari kulit ularnya akan terlihat ini Dan kulit ular ini kelihatannya ular yang cukup besar Karena kulitnya sangat besar seperti ini ya Nah ini Batu-batu ini sangat unik ya Bertumpuk-tumpuk Ada yang menyerupai seperti sosok wajah manusia dan hewan-hewan hutan ya Seperti ular, harimau Ya ini Dan juga ada beberapa semacam serat-serat kayu yang membatu ya Memang banyak sekali disini pohon-pohon besar Dan berbagai macam pohon-pohon yang sudah lapuk dan tua Itu ikut hanyut di sungai ini ya Termasuk berjatuhan dari lereng-lereng atas Nah termasuk dari sini Ini banyak sekali pohon-pohon yang berjatuhan Nah kemudian dari batu-batunya memang cukup antik ya Bisa jadi ini merupakan fosil Atau fosil kapal raksasa yang membatu ya Dari serat-seratnya memang mirip seperti serat kayu Nah dan ini sangat misterius Membutuhkan kajian dari para ahli Termasuk disini ada batu ceper ya Yang sangat luar biasa Seperti mengambang di atas air ya Nah ini juga memiliki serat-serat yang unik ini Kemungkinan ini merupakan proses vulkanologi ya Semacam batu basal Nah ini Dan ini sangat misterius Nah ini Bahkan ada semacam cekungan-cekungan yang ada di tengah ini Nah ini seperti juga fosil kayu ini Yang membatu ya Berarti area ini memang Bisa jadi laboratorium sejati ya Bagi para peneliti Dari segi batuannya Dari segi pasir dan tanahnya Dari segi flora dan faunanya ya Termasuk kemungkinan misteri-misteri Proses dan terbentuknya hal ini ya Nah ini luar biasa sekali loh Ini memang di pedalaman hutan Tepatnya di selatan Dari dusun podo Desa Sajen Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto Jawa Timur Untuk saat ini memang Musim kemarau yang cukup panjang Atau puncak-puncak musim kemarau Sehingga debit air ini Ini sangat surut Atau sungai ini mengecil Biasanya Kalau musim penghujan Atau di puncak-puncak Pusing penghujan Ini akan terlihat ya Arus ini bisa Naik sampai ke permukaan Nah ini Bisa naik ini Bekas aliran sungai Yang membawa erosi Daunan dari atas ya Dan rumputan ini Jejak aliran Padahal ini jauh ke bawah Jika kita melihat Ini air sekarang debitnya jauh Jauh sekali ke bawah Dan akan bisa Bagaimana keindahan ya Air yang terkena sinar matahari Terpantul Ini pantulan yang luar biasa ini Jadi membentuk bayang-bayang cahaya Di tebing batu ya Yang kemungkinan ini semacam Fosil kayu tersebut Atau mungkin Yang lainnya Mungkin netizen bisa menambahkan ya Yang ahli geografi atau geologi Bisa menambahkan di kolom komentar Tapi sambil menikmati Suara gemericik Aliran sungai Sejerning kacah airnya Sebening ya Sebening kemilau Tiada ternoda Bahkan cahaya temaram Berkilauan Di permukaan Tebing batu Yang diduga Fosil kayu Atau fosil kapal kuno ya Nah ini Memanjang sana Jadi semacam Di sana ada semacam Dek kapal Buritannya Akan terlihat Haluannya kemungkinan Masih terpendam Di dalam lahar Terpendam oleh Lahar ya Masa kuno Atau banjir bandang ya Di masa kuno Jika kita meneliti Lapisan ini Lapisan kerak yang bumi Yang terangkat ini Kemungkinan juga terbentuk Akibat Proses vulkanologi Atau semacam Mahmah begu ya Yang membentuk Sebuah batuan Basal Namun kita juga Perlu memperhatikan Kondisi lingkungan Yang ada di sekitarnya Serta jenis-jenis Batuan yang ada Nah ini Sedangkan di lokasi ini Memang situs terdekat Adalah situs Punden Mbahresi Damar Bekti Joyowi Guno Yang diduga Merupakan seorang Pembesar Kerajaan Majapahit Nah di batu besar ini Kita coba Melihat ada semacam Goresan-goresan Nah mirip Mirip seperti Prasasti ya Mirip seperti Prasasti Batu besar ini Dan disini ada semacam Ceruk Untuk kemudian Pemandian ya Pemandian Seperti pemandian Bidadari Dan disini juga Kita akan melihat Lapisan batunya Demikian megah Dan sangat indah Nah ini Ada semacam Sendang kecil Dan terbuat dari batu ya Dan jika disitu Lapisannya itu Lapisan batuannya Memang seperti Fosil Fosil ya Dan jika kita terus Menuju ke atas Kita coba Mencari Haluan Dari fosil kapal ini Kalau bagian belakang Ujung tadi Itu sebuah buritan Dari sebuah kapal Kita coba Mencari haluannya Atau juga Kemungkinan Kemudinya juga Nah ini Nah ini ada semacam Pakis ya Pakis yang Cukup langkah Ini menumbuhi Tumbuh di atas batu Besar sekali Iya pakisnya besar sekali Warnanya kalau mudah itu Keorenan Ini bisa dimakan Ini kelihatannya Kurang tahu Perlu dicicipi juga ya Fosil kurba Nah fosil kurba ini Dan flora dan fauna Yang ada di sekitarnya Memang sangat beragam Dan batu-batuannya Memang Cukup Bahkan itu ada Kayu raksasa Kayu raksasa Yang ternyata Di atasnya itu Penuh tanaman anggrek Tak kebayang Kalau anggrek-anggrek itu Berbunga ya Nah itu anggreknya Buahnya sekali itu Dan itu anggrek Hal alam ya Memang Pohon-pohon yang Ratusan tahun itu Memang Cabang-cabangnya itu Banyak sekali Biasanya Ditumbuhi oleh Tanaman anggrek Pakis-pakisan Tanaman paku Dan lumut-lumut Termasuk beberapa Tanaman aneh Lainnya ya Yang sejenis spesies Anggrek-anggrean ya Nah ini Nah ini Batunya juga Ini Sangat misterius ini Sangat misterius sekali Ini batunya Dan bahkan ada semacam Guratan-guratan ya Ada guratan-guratan Dan ada celowoan-celowoan gitu loh Ada lubang-lubang gitu loh Nah ini Dari kajian Kerakal-kerakal Batuan yang ada ya Memang Disini didominasi oleh Batuan Beku Vulkanik ya Misalnya Semacam Nah ini Ini bahkan menyerupai Semacam Prasasti ya Kotak ini Nah ini kotak Ada yang kotak ini Nah batu kotak Bagus ini Apakah ini jejak Kemudian batu candi ya Kita kurang tahu ya Ya bisa jadi Karena memang mungkin Jejak bencana dari atas Yang kemudian Longsor-longsor Dan gembelundung ya Nah ini Dan dibawahnya itu ada semacam Batu yang sangat misterius Yaitu batu berpori-pori Nah batu berpori-pori ini Tentunya ini Kemungkinan batu basal ya Tapi sangat indah ya batunya ya Dan agak-agak Bulu guduk berdiri gitu ya Yang fobia Akan lubang-lubang di batu ya Nah ini Banyak yang fobia Sedangkan pakis yang banyak Ini pakis hias ini Ini sangat indah Jadi ini Pakis hiasnya cukup indah Daunnya ya Warnanya hijau muda Dan mengkilau Keterkena sinar matahari Sedangkan di sampingnya Ada pakis sayur Yang biasanya Dipetik oleh petani Untuk sayur ya Beda ya Beda Jadi Ada ratusan atau ribuan Jenis tanaman pakis Di hutan ini Mungkin saya belum menemukan Literasi atau buku Untuk data macam-macam Tanaman paku disini Memang Nama-namanya Termasuk Nama ilmiahnya Kita Belum tahu Cuman karena Kita fokus di Kajian sejarah ya Termasuk jejak-jejak Peradaban Singosari Dan Majapahit Semoga Bermanfaat ya Video kita Menambah kazana kita Termasuk kemudian Menyedapkan mata Cas merah Jangan sekali-kali Melupakan sejarah Terima kasih Terima kasih.